Baik Pemirsa kita lanjutkan dialog. Oke Bunga Ansi langsung saja menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adi Prai. Ya Mas Adi itu kan menghitung-hitung terkait dengan potensi siapa yang paling pas untuk memenangkan kontestasi. Tetapi kan ada problem setelah itu adalah harus bisa menjaga soliditas kerja kabinet ini. Karena kami punya tanggung jawab untuk melakukan kesinambungan, keberlanjutan kerja pembangunan ini. Ya tapi kan kalau nggak terpilih nggak bisa dikerjain itu yang mesti terpilih dulu. Tetapi tidak bisa orientasinya hanya sekedar elektabilitas. Dua hal ini. Karena apa? Karena kebersamaan ini, duit tunggal presiden dan wakil presiden ini. Ini kan harus juga bisa menjawab visi, tantangan geopolitik, nasional dan lokal. Ya periode 5 tahun ke depan. Karena itu terus terang, memang kami harus betul-betul selektif. Betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif untuk hal ini. Dan PDI Perjuangan terkait dengan penentuan jawab pres ini, ini mengedepankan dua prinsip. Satu prinsip inklusivitas. Maksudnya apa? Maksudnya selain PDI Perjuangan memiliki tim khusus untuk menimbang-nimbang, menganalisis siapa yang paling pas, tetapi PDI Perjuangan juga membuka diri untuk bicara dengan mitra partai-partai politik yang ikut bersama poros PDI Perjuangan. Dengan ketua-ketua umum partai lain, bahkan juga berdiskusi dengan presiden Joko Widodo. Jadi partai kami ini terbuka. Yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah prinsip gotong royong dan sinergi. Kenapa ini dilakukan? Karena kerja pemenangan ini harus merupakan kerja bersama kita. Bergotong royong. Begitupun setelah menang. Udah ngomong menang, tapi dengan yang Nadli. Setelah menang, ini kan juga harus kerja bersama. Karena tantangannya ini sangat kompleks. Ya, heterogonitas masalah ini juga membutuhkan kerja banyak pihak, pikiran banyak pihak. Terkait dengan Nadli, ya memang PDI Perjuangan sebagai rumah besar kebangsaan dan nasionalisme, ini memang dekat dengan kelompok Nadilin. Kelompok Islam tradisional, yang memang mereka ini juga punya komitmen yang kuat untuk menjaga kebinekaan, mengkampanyekan, bahkan melakukan politik inklusifitas. Dan ini sebenarnya cocok. Buktinya, antara lain, ya memang Ibu Mega dulu pernah berpasangan dengan Pak Hasimu Syadi, bahkan Residen Jokowi Dodo itu dengan Pak JK dan juga Pak Maruf Amin. Apakah budaya itu akan dilanjutkan lagi? Bukan budaya sih, tapi artinya langkah-langkah seperti itu akan dilanjutkan. Semua terbuka. Mengingat NU kan angkanya besar sekali. Ya, semua terbuka. Tadi kan Mas Adi katakan, salah satu tantangan itu adalah eksploitasi politik identitas. Dalam konteks itu kemudian kita harus betul-betul solid untuk menjaga rumah kebinekaan ini. Dalam konteks itu saya kira, ya kelompok Nadilin yang merupakan representasi kekuatan Islam moderat yang toleran ini, ini juga bisa kita ajak secara bersama. Tetapi ini kan masih dinamis. Jadi Bung David kasih kami kesempatan, ojok susu lah. Karena kita bicara angka dulu, yang nomor tiganya ini pas yang nomor tiga kan? Karena yang satu dua dilaksanakannya setelah terpilih, betul ya? Nah, tapi oke. Sekarang bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Laude tadi? Bahwa ya kami nggak terlalu penting lah yang ininya, bukan apa namanya, cawapresnya. Siapapun yang penting sekarang tegak lurus dengan Ganjar. Nah, tetapi persoalannya adalah sampai sekarang semua koalisi nggak menentukan-menentukan juga cawapresnya gitu kan? Ya, jangan salah loh. Berarti ada persoalan juga di situ. Jangan salah, Mas Ganjar itu adalah calon presiden setidaknya sampai saat itu yang paling baru diumumkan oleh PDI Perjuangan. Sebelumnya kalau bicara Mas Anies, Pak Prabowo itu sudah beberapa bulan yang lalu. Mas Ganjar ini kan baru 21 April. Dengan demikian, resmi sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu belum ada waktu tiga bulan. Dengan demikian memang proses dan tahapan ini, ini masih kami lakukan, kami lalui begitu. Dengan demi misalnya konsolidasi internal, menyusun tentang visi, misi dan program kerja ke depan. Bagaimana mengajak mitra-mitra yang masuk dalam poros kami. Sekaligus di saat yang bersamaan kami tengah mengkalkulasi betul politik ini terkait dengan siapa yang paling pas. Saya ingin mengatakan bahwa ke depan, seperti kata Presiden Joko Widodo, Indonesia ini harus menjadi negara maju. 10-13 tahun ke depan akan ada bonus demografi. Ini adalah momentum yang harus bisa kita gunakan. Apalagi Presiden Joko Widodo telah meletakkan dasar dan fondasi yang cukup kuat. Ini harus ditindaklanjuti, ditingkatkan kualitasnya oleh Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu menurut kami, Wakil Presiden juga betul-betul harus memainkan perannya sebagai duit tunggal yang bisa mendukung proses pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan rakyat ini. Berarti itu penting sekali. Siapa orang itu penting sekali. Bung Laude, bagaimana menurut Anda? Justru dari Bung Hansi bilang ini sangat penting sekali begitu. Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya kalau kami relawan ya kan, semangat relawan itu kan dia berapi-api ya, kecenderungannya kesan. Jadi bagi kami memang tidak ada bayangan kami memikirkan soal wakil ini. Kami tidak peduli siapapun wakilnya, itu adalah domain partai. Tetapi kami sebagai relawan, kami benar-benar akan bergerak gitu. Namun demikian, kami memiliki suatu catatan penting di dalam proses demokrasi yang akan datang. Kami tidak ingin kemudian ke depan itu ada isu-isu identitas. Itu yang kami lawan. Soal Mas Ganjar, kami yakin betul dengan potensi yang dimiliki Mas Ganjar hari ini, dengan survei yang terus meningkat, itu tentu sangat sulit dikejar oleh lawan-lawan politik kita gitu. Kalau kita melihat misalnya Mas Anies, dari dulu sudah lima tahun memproklamirkan diri menjadi presiden, dia juga orang terdepik ya gitu. Pak Prabowo juga sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mencalonkan diri menjadi presiden. Juga surveinya tidak bisa mengalahkan Mas Ganjar. Karena itu menurut kami, yang kita harus jaga di dalam proses demokrasi ke depan bukan soal siapa wapres gitu. Tetapi bagaimana kita akan melawan tata cara atau proses demokrasi yang tidak wajar di dalam konteks pemilu dari dopa-pemilu yang datang. Kami sangat yakin betul, lawan kita bukan Anies, lawan kita bukan Prabowo, tapi lawan kita adalah mereka yang membawa isu-isu identitas agama. Yang mana mereka membawa seolah-olah. Kalau kita tidak memilih tigur ini, kita masuk neraka gitu. Kalau kita tidak memilih Ganjar atau kita memilih Ganjar, itu Ganjarannya ada hal-hal yang betul-betul bertabrakat dengan kaida-kaida agama. Karena itulah kami hadir sebagai lawan Garungan Pancasila. Saya ingin sampaikan bahwa ke depan ini kita akan memilih presiden. Presiden itu adalah pemegang kedaulatan negara Republik Indonesia yang akan menjaga darat, laut, dan udara. Karena itu yang harus menjadi presiden Indonesia sebetulnya yang memahami kebinekaan. Karena ke depan kita akan memilih 5 perang tertinggi Republik Indonesia. Bagaimana mungkin kita akan menyerahkan kepada orang yang tidak memahami sistem demokrasi kita dan tidak memahami kebersamaan dan tidak memahami kebinekaan ini. Kami takut menyerahkan kepada orang yang bukan orang yang memahami Pancasila dan tidak memahami keindonesiaan kita. Saya sebagai lawan Garungan Pancasila menekankan kepada seluruh partai politik silakan saja bermaneuver. Kami tetap yakin bahwa Mas Ganjar siapapun yang menampingi beliau kami yakin beliau akan menang. Kami yakin dari wajahnya yang optimis, dari senyumnya yang khas Indonesia banget. Dari tata jalan dan tata jalan. Kami andalanya senyuman ya. Oke baik. Baik, baik Bung Laude. Tadi ada hitung-hitungannya juga ini. Makanya tadi sempat disebutkan juga saya ke Mas Adi sekalian ya. Disebutkan juga bahwa tetap elektabilitas ada angka-angka ini yang sangat menentukan sekali. ke depannya terpilih ya. Kalau nggak terpilih kan juga jadinya nggak jadi juga itu yang dituju begitu. Nah Mas Adi, kelihatannya semua koalisi kesulitan menentukan siapa cawapresnya. Nah menurut Anda kenapa hal ini bisa terjadi? Ya saya kira memang ini tidak bisa dilepaskan karena ingin mencari sosok cawapres yang paling ideal. Pawres ideal itu seperti yang disampaikan oleh Bang Ansi, mereka itu adalah mazhabnya potong royong, duwi tunggal, anti, apa namanya, melawan kelompok-kelompok yang dianggap toleran dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sosok itu banyak, tapi misalnya tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Ada sosok yang elektabilitannya tinggi, tapi misalnya tidak punya kesamaan visi dan tidak memiliki common platform yang sama dengan PDP. Inilah yang kemudian membuat kerumitan-kerumitan, kenapa begitu banyak nama-nama cawapres yang berseliuran yang dinilai potensial, bisa bernampingi ganjar misalnya, sampai saat ini sedang, kalau mau jujur disebut sebagai beauty contest. Sedang dihitung betul ya oleh PDP. Pertama misalnya ini, coba kita pretelin satu persatu. Mbak Puan itu menyebut nama, siapa namanya, AHY misalnya. Apa mungkin AHY bisa menjadi pendampingnya ganjar perono? Bagi saya, PDP dan Demokrat itu adalah bagi ikan air dan minyak yang agak sulit disatukan ya. Jadi sampai lembaran kuda sekalipun rasa-rasanya memasangkan air dengan ganjar itu agak rumit. Itu yang pertama ya. Yang kedua disebut juga Pak Erick Thohir. Pak Erick memang bagus, belakangan muncul sebagai cawapres yang selalu masuk dalam tiga besar dan bahkan empat besar. Tapi kan ada sedikit gendala ketika ada persoalan terkait dengan bagaimana cara menyikapi persoalan timnas Israel yang datang ke Indonesia. Elit-elit PDP terkesan sangat menolak betul. Sementara saat itu Pak Erick Thohir terkesan agak sedikit membuka hati ya untuk kedatangan timnas. Dan sedikit dalam tanda kuktif menyesalkan penolakan-penolakan yang disampaikan oleh teman-teman PDP. Ini kan satu prinsip yang agak sulit untuk dipertemukan. Kemudian menyebut Rituan Kamil dan Erlangga Hartako sebagai sosok yang potensial mendampingi ganjar. Agak rumit bagi saya. Karena keputusan Munas Golkar beberapa waktu yang lalu, elektabilitas Erlangga sekalipun rendah, tetap menjadi satu-satunya orang yang tetap diproyeksikan harus maju di 2024. Erlangga sekalipun elektabilitasnya rendah, kalau bicara internal Golkar, ya tiketnya jatuh kepada Erlangga Hartako. Sementara Rituan Kamil, sekalipun elektabilitasnya memasuk tiga besar dalam posisi jawab pres, tidak mungkin melawan kehendak partainya. Makanya Rituan Kamil selalu mengatakan, saya tegak lurus kepada partai. Pak Erlangga adalah calon kita bersama. Jadi dua nama ini secara tidak langsung sudah tereliminasi. Ada siapa lagi? Mahfud MD. Mahfud mungkin agak sedikit trauma, sekalipun memiliki kapasitas kompetensi rekam jejak, orang Madura sekabung dengan saya. Tapi khawatir suatu waktu ada yang mempersoalkan KNU-an Mahfud MD. Dulu misalnya kan sempat ditolak menjadi pendampingnya Jogowi, karena dianggap KNU-annya itu dianggap kurang kapas sama PKD. Jadi ini yang kemudian menjadi barrier, kenapa? Misalnya PDP tidak buru-buru melihat Mahfud MD sebagai sosok yang relatif di, bisa dipilih mewakili kalangan itu. Kemudian siapa lagi? Ada Sendega Uno. Sendega Uno juga tidak terlampau mewakili wajah umat. Dimana misalnya di saat bersamaan PDP dan Ganjar Pranowo itu, butuh pelapis, butuh partner yang bisa menambah kekurangan dari segi profiling calon Islam dalam kotek ini. Makanya di akhir, tadi saya menyebutkan, rasa-rasanya kalau kita lihat dari jauh, PDP itu menginginkan sosok cawapres itu dari kalangan NU memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jawabannya siapa? Tentu kita nunggu lima bulan, enam bulan ke depan. Sebelum pendaftaran resmi dibuka oleh KPU tanggal 17 Oktober. Kalau sekarang masih sebatas hunting dan beauty kontes betul, siapa kira-kira cawapres-cawapres ini sedang di-profiling? Bahkan ada nama yang menurut saya belum disebut oleh Mbak Buat. Saya kira Mbak Buat juga masuk dalam kandar pencaparesan itu. Siapa? Bahwa mampu mengonsolidasi basis-basis kekuatan politik di Jawa Timur secara teritorit kuat karena posisinya adalah gubernur. Mbak Buat juga mewakili politik kaum perbuan. Dan yang ketiga, mampu dan dipersepsikan mengonsolidasi basis-basis negliin. Ini yang saya kira belum muncul kepersemukaan. Tapi di end of the day-nya sangat mungkin. Jadi apapun akan secara simultan bersamaan dimunculkan ke petang publik, tentu sampai saat ini belum ada kebitatan final. Maka perlu pendekatan-pendekatan yang lebih serisifik soal bagaimana testing the water tentang nama-nama yang dianggap sangat potensial secara kapas, secara komprehensif, dan secara ideal mampu mendampingi ganjang peranau. Dari segi ideologi, dari segi kemenpatan, dari segi kesukaan, dari segi kegotong royongan, dan seterusnya, dan seterusnya. Parabel-parabel inilah yang kemudian turut menjelaskan kenapa nama-nama Cawapres Ganjar tak kunjung. Segera diumumkan. Kadang sedang diiris betul, kira-kira siapa sosok yang berdekat di kriteria itu semua. Dan bagaimana dengan koalisi yang lain? Kenapa yang koalisi lain juga tidak kunjung mengumumkan siapa Bacawapresnya? Kalau koalisi yang lain ini agar umit, mereka ini kekurangan partai untuk menggenapi ambang batas presiden. Koalisinya Prabowo Subianto, kita sebut begitu, sekalipun misalnya sudah ada fakta integritas dengan teman-teman PKP, tapi kan tidak serta-merta Prabowo itu kelihatan mau Mohamimin sebagai pendamping. Ada kecenderungan Prabowo Subianto ini hanya mau dengan PKP untuk menggenapi ambang batas presiden 20%, mengonsolidasi kekuatan politik NU di Jawa Dimur, tapi tidak mau dengan Mohamimin sebagai pendamping calon wakil presiden. Mengingat elektabilitas Mohamimin Iskandar tidak muncul secara signifikan di Surve. Jadi ini yang kemudian turut merumit. Bagaimana Pak Prabowo ini sedang mencari betul kira-kira siapa calon pendampingnya. Apalagi Anies Baswedan. Ini koalisi paling rumit, sekalipun selalu diklaim koalisi paling utuh. Kita dengar belakangan ini, Demokrat hampir tiap hari memberikan ultimatum dan intimidasi politik kepada Anies untuk segera mengumumkan siapa pendampingnya. Saya meyakini, kalau bukan AHY yang diumumkan sebagai pendamping Anies, bukan tidak mungkin AHY ini akan pindah ke lain hati. Bukan tidak mungkin Demokrat ini akan tarik dukungan dan akan menjadi partner politik yang lain. Karena kalau kita lihat rata-rata, Demokrat tetap ingin menjadikan AHY sebagai cawapres harga mati yang bisa mendampingi Anies. Ini yang segera membuat kenapa poros-poros yang lain itu belum mau mengumumkan secara terbuka. Ada sandera ambang batas presiden 20%. Jadi Anies sekalipun tidak telah membawa mau dengan AHY, tapi kalau AHY kamu mendukungan dengan partai Demokrat, maka tamatlah riwayat pencapresan Anies di 2024. Ini tarik menarik dan saling ngunci. Justru ini yang... Dan agak gampang mencari cawapres itu adalah bubunya PDB dan Ganjar Peranowo. Tiket aman, elektabilitas Ganjar Mentereng, tinggal tutup mata sebenarnya. Kira-kira siapa ini di antara 10 nama itu segera diumumkan mumpung waktunya masih lama supaya kerja-kerja politiknya makin panjang dan makin jauh. Jadi ini salah satu strategi PDIP ya sih sampai akhirnya menyebut nama AHY bahwa bahkan kita juga lagi mau mengajak AHY ini. Jadi artinya memecah kongsi antara Nasdem dengan Demokrat. Jadi Nasdem mau di pojokan aja udah di sana sendirian. Itu kan prafsirnya Mas Adi Pray yang kemudian juga mungkin dipertegas oleh Bung David. Tapi sebenarnya sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto tadi sudah bicara bahwa memang PDI Perjuangan ini punya ciri inklusif, ingin menjadi partai yang merangkul semua pihak, sadar betul bahwa tantangan ke depan ini tidak mudah. Dengan demikian memang gotong royong sinergi dan sikap terbuka ini silakan. Kalau memang dari segi ideologi, dari segi komitmen kebangsaan kita bisa berjalan bersama, tidak ada masalah. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa posisi calon wakil presiden bagi PDI Perjuangan itu posisi yang sangat vital, sangat penting. Karena sangat penting, maka kami bersikap hati-hati. Kami harus betul-betul cermat mengkalkulasi berbagai aspek. Tidak saja aspek angka-angka elektabilitas, tetapi juga aspek-aspek terkait dengan rekam jejak, ide, visi, dan seterusnya. Karena kami sadar betul bahwa tidak ada gunanya kalau kami menang, setelah itu kekuasaan ini tidak bisa melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Jadi dua hal ini menjadi faktor yang sangat penting. Betul, tapi enam-nama tadi kalau menurut Mas Adi, sudah dicoret semua. Tidak ada yang masuk. Yang pasti itu yang tadi saya katakan. Masing-masing calon itu tentu memiliki plus minus, memiliki kekasan dan keunikan masing-masing. Dalam konteks itulah maka kami ini betul-betul harus selektif. Inilah fase hari ini kita tengah menimbang-nimbang, kemudian akan memilah, dan kemudian akan memilih. Yang pasti Mas Adi, ini akan semakin mengerucut. Kasih kami kesempatan, supaya kami juga bisa betul-betul secara cermat, mungkin juga butuh kontemplasi begitu. Karena ini orang pilih kepala desa saja. Ini juga harus selektif dan kualitatif kan begitu. Apalagi ini pilih calon wakil presiden sebagai duit tunggal untuk mimpi besar kita ingin membawa Indonesia menuju kejayaan di masa depan ini. Atau jangan-jangan usulan dari Bung Laude itu merupakan jawaban bagi pencarian PDIP, yaitu Pak Prabowo? Gimana? Kalau Bung Laude ini kan memang betul-betul sangat ganjarian. Jadi betul-betul dan kemudian menempatkan posisi sebagai relawan, sebagai bagian dari voluntarisme politik. Bung Laude tadi sangat tegas mengatakan ingin kontes ini menjadi kontes rekam jejak, kontes ide dan gagasan, dan tidak boleh dikotori oleh perilaku eksploitasi politik identitas. Saya kira itu poin yang disampaikan oleh Bung Laude dan kawan-kawan itu. Karena itu sebenarnya pesan yang kami tangkap, itu adalah PDI Perjuangan harusnya konsisten juga. Dengan semangat toleransi, kebinekaan, ideologi Pancasila, NKRI, dan pemeriksaan atas bakal-bakal calon wakil presiden, ini juga harus betul-betul dari sisi ideologis, ini tidak boleh diragukan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah mungkin saya ringkas sedikit saja, bahwa apa yang dicari atau yang disampaikan tadi oleh Bung Hansi itu, mungkin ada di Pak Prabowo kali ya semuanya. Baik, terima kasih Bung Hansi Leman sudah bergabung bersama kami di MSI News Prime. Bung Laude, terima kasih banyak. Mas Adi juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan semoga yang terbaik bagi Indonesia. Salam sehat selalu. Terima kasih.